Tiga mahasiswa asal Palestina menjadi korban pertembakan seorang pria di negara bagian Fairmont, Amerika Serikat. Para korban ditembak saat berlibur di rumah kerabatnya. Ya, pemirsa tiga mahasiswa asal Palestina di kota Burlington, negara bagian Fairmont, mengalami luka tembak. Dan satu korban di antaranya mengalami luka serius. Kepolisian Burlington menjelaskan, peristiwa terjadi saat ketiga korban sedang berjalan kaki menuju ke rumah kerabatnya dalam liburan Thanksgiving. Tapi tiba-tiba seorang pria kulit putih mengadang mereka sambil membawa sepucuk pistol. Sedikitnya empat telur dilepaskan pria itu ke arah korban hingga ketiganya mengalami luka-luka. Tak berselang lama kepolisian berhasil menangkap tersangka penembakan tiga mahasiswa asal Palestina yang sebelumnya melarikan diri usai menembak. Tersangka diidentifikasi bernama Jason Eaton berusia 48 tahun yang diduga melakukan kejahatan rasial. Dilaporkan kondisi ketiga korban penembakan dalam keadaan stabil.